Intro Selamat malam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Salam sehat dan selalu semangat untuk kita semua Berjumpa kembali di dalam Saat Taduh bersama Komisi Wanita Jemaat Maranata GKJ Sampangan Keratenan Dan marilah kita awali Saat Taduh malam ini dengan berdoa Mari kita berdoa Bapak yang penuh kasih dan anugerah Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan memberkati kami Tuhan menyertai kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan Saat ini kami akan mendengar firmanmu Bukalah mata hati kami Supaya kami tahu maksud Tuhan di dalam hidup kami Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saat Taduh malam hari ini kita akan membaca Alkitab dari Kisah para Rasul 26 ayat 18 Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah Supaya mereka oleh iman mereka memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan Untuk orang-orang yang dikuduskan Amin Saat Taduh malam hari ini berjudul berada dalam kegelapan Tidak mengenal diri sendiri 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 Dan seorang anak laki-laki terpaksa harus lari ke atas atap rumah Ayahnya berdiri di bawah dengan lengan yang terulur ke depan berteriak kepada anak itu Lompat Ayah akan menangkapmu Ayahnya tahu bahwa anak itu harus melompat supaya nyawanya selamat Anak itu hanya melihat kobaran api, asap, dan kegelapan yang mengelilinginya Ayahnya terus berteriak Lompat, ayah akan menangkapmu Tetapi anak itu berkata Ayah, aku tidak dapat melihatmu Ayahnya menjawab Tetapi ayah dapat melihatmu Dan itulah yang terpenting Kita seperti anak itu Tidak dapat melihat Karena kegelapan yang menutupi penglihatan kita Tetapi Tuhan Allah melihat kita Dan dia memberikan firmanya kepada kita Asal kita mau mendengarkan Dan mentaati perkataannya Kita pasti diselamatkan Dari setiap perkara negatif Dan dari setiap kodaan yang kita hadapi Amin Ibu-ibu Mari kita akhiri saat peduh hari ini dengan berdoa Terima kasih Tuhan untuk firmanmu saat ini Tuhan kami hendak mendengar suaramu Melakukan dan mentaati perintahmu Bimbinglah kami ya Tuhan Saat ini Tuhan kami juga mengingat Saudara-saudara kami yang sakit Saudara-saudara kami yang lemah Tuhan yang kuatkan Tuhan yang sembuhkan Dan kami berserah Dan berpengharapan Hanya kepada Tuhan saja Tuhan ampunkan setiap dosa Yang terselip Di saat kami mendengarkan firmanmu saat ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan memohon Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.